anggilnya bi bro? enak ya? enak? kenapa babe? asiiiih cuman nih eh lu punya tattoo ya? ada banyak ya? banyak yang lagunya fix you membenarkan kamu nyelenin kamu boleh gak? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh what's up bro? balik lagi di channel kita tercinta nih bareng Bianca jadi bentar kita fokusin dulu ke kamu karena aku gak begitu penting jadi Bianca bi anggilnya bi bro? enak ya? enak kenapa babe? asiiiih jadi banyak banget yang request kalau misalkan katanya kolaborasi lagi sama lu katanya kita leluh gue jadi apa kabar? baik masih kalah? enggak dong mantap ya oke terima kasih itu loh obrolan kita enggak ya? cepet banget ya cepet ya jadi banyak yang kepo deh dia pengen tau banyak yang kepo bi karena banyak yang pengen tau nih katanya si Bianca ini orangnya seperti apa terus apalah nanti banyak dipertanyain dulu tapi lu sebelum gue tanya-tanya nih gue pertanyaan pribadi gue ngapain aja sih sekarang kelihatannya? cover oh cover lagu terus? halo dong itu bartender oh iya maaf kalo barista itu gimana? kopi oh iya jadi nanti kalo misalkan gue udah berumah tangga berapa berapa? oh iya jangan dong bentar ini arahin ke lu dikit nah soalnya kan yang penting dulu ya disini oke siap berarti lu sehari-hari? barista gue di salah satu cafe? itu kerjanya berarti pagi sampe malem? enggak dibagi gitu shift-shift cuman eh lu punya tattoo ya? ada banyak ya? banyak gua pikir dia habis nulis apa gitu coret semua disini tuh banyak tattoo nyabur coba liatin deh lebih kenyilet sih gue lebih kenyilet disini disini ku temani kau dalam periku enggak gitu di hari depresi juga ternyata orangnya depresi juga jadi nyilet ini lama banget itu nyilet waktu itu lu ngelam gak? waktu itu pas nyilet gitu nih lebih ke ketek ya lebih ke ketek aja lu umur Rosy sebenernya? 24 24? tapi lu udah mau kawin? belum? besok lah kali atau ntar malam? jangan minggu sabtu sabtu ya? minggu ada dua orangnya cepet kali ya? nikah ya? kayak kawin ya? kawin bisa dimana aja ayolah kita ayolah kita umur 24 umur berapa? gue tebak dong 26 ketahuan ya Allah sumpah sumpah ketahuan 30an 30an ih jika jika 30 sesene dong ya gue kasih oh oh makanya gue bilang ketahuan oh iya lu hobinya apa sih selain lu bartender, barista nyanyi, main piano bisa main piano? wah ini kita harus kolaborasi sama dia buat harus duit lagu apa gitu yang begini-begini, dadak-dadakan gini nih seru ya tapi nanti kita masuk ke youtube aku sentuh lagi aja kita cover lagu disana berarti sekarang lu lagi fokus ngebangun channel lagi? yes youtube ya? nah rencana di youtube itu lu mau cover doang? atau ada vlog juga? atau ada yang lain? untuk saat ini untuk mungkin masih cover dulu kali ya cuman kan kita belum ada ide juga sih untuk kedepannya kayak gini oke, belum ada ide juga masih kosong lah ya otaknya masih kosong, apa gue prank aja ya? lu kan suka nyanyi nih terus lu ke arah mana sih? kalo sebenernya lu tau band ini gak sih? Black Sabbath anjir gue tuh dengerin dia banget sumpah gue bener-bener dengerin banget itu satu aliran sama yang gue dengerin Wali gue suka Wali sama Kangen Ben satu aliran ya? kalau gue disitu makanya ya nyamuk korelasinya banyak lah hahaha pasang cow ya? hmmm lebih kesitu kadang kanjiru merahnya juga sama oh iya bener referensinya sih itu dari Black Sabbath oh gitu ya kiblatnya lah ya iya lu dengerin band apa sih? gitu kali wali wali gue tuh keren Wali wali ya bener wali gue kadang kalo luar tuh kayak co-play oke boleh 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 co-play yang lagunya fix you membenarkan kamu bener kan? iya fix 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 membenarkan kayak lu aja lah gitu ya of course of course sure itu kan berhenti kursus kan? hehehe hehehe kok tau hehehe off gue mau stretchnya deh off berhenti kan? kursus apa kursus? cuma itu offnya ga double F mas oh iya 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 tapi bener sih lo gak salah lo gak salah oke gue dipanggil mas nih oh iya iya hehehe cinta cinta aduh ga jelas anjir terus lu berencana menikah kapan kira-kira? aduh ga pikiran? belum gua pikiran? belum sih atau emang ada pikiran? hehehe kayak kayak yaudah yaudah kalo 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 emang ditakdirkan untuk malem ini ya iya oke gitu kalo ditakdirkan untuk duluan ya kenapa ga bisa hamil duluan hehehe eh ayolah aduh gimana tuh gimana 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 oke terus tadi lu barista nyanyi terus arahan lu black sabat umur 24 tahun terus kalo lu mesti cari cowok lu cari cowok yang seperti apa mulai dari fisik dulu oh dari fisik dulu gua ga tau fisik cuy beneran deh gua lebih suka yang kaya mungkin besar gitu hatinya maksudnya tekadnya ya besar tekadnya gitu iya bener sih tekadnya tekadnya perjuangannya besar iya effort gitu tapi terus panjang kan jalan panjang untuk hubungannya iya hubungan panjang besar itu emang harus ya harus lah mau yang di atas atau di bawah atas sih kalo gue berhubungan tuh memang kita harus sukses ya iya harus di atas dong iya karir tuh atas gitu dengan bawah terus berarti gitu ya besar besar panjang di atas wow itu tipe-tipe mulai dari fisiknya itu iya kalo dari sifat hmm kalo dari sifat nah baik udah umum nah itu mah relatif lah ya apa dia harus ini gua lebih suka orang yang ga jaim yang apa adanya aja apa adanya aja kalo memang harus udah ngupil hidung ya ga ada gitu iya mau lo ngupil mau lo apa juga ya apa adanya aja oke kalo yang jaim gua malah ga bisa yang jaim terus oke ga seru ga seru ya oh hidup gua udah ga seru ga usah curhat juga oke gua ga nyuruh curhat juga emang ga serunya kenapa ya hahaha tetep ya tapi ditanya ya tetep ditanya ga serunya kenapa ya emang ga usah diceritain ya ga usah diceritain oke siap oke maaf bu kalo masalah itu aku ga tau ya terus hmm 10 tahun ke depan lo pengen ngapain pengen jadi apa cita-cita lo pengen 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 apa cita-cita gue hmm nyalangin kamu dulu ya lancar ga usah 10 tahun ke depan sekarang aja udah bener-bener hehehe 10 tahun ke depan hmm ya kalo gua sih pengen bener-bener pengen keluarin single ya tapi ga 10 tahun juga sih sebenarnya pokoknya ya karya lah ya pokoknya karir gua sukses lah hmm karir sukses bentar gua bantuin eh baik banget ya kayak ya nanti bilnya kirim aja hehehe ga ada yang gratis susah bro susah ya iya bini 4 anak 25 mau hidupin semua hehehe 2 25 hehehe serem ya serem mau bikin klub bola gua sama kayak runs entertainment hehehe karena gua ga ada budget jadi gua dari anak aja oh gitu oh iya betul ya walaupun cewek cowok jadi pengen bola semua nah sekarang lu berarti domisili bogor dong bogor dulunya dimana tapi dari cara ngomong lu kayaknya bukan dari asli bogor emang bukan emang bukan lu asli mana jokor jokor kayak jokor kayak 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 literally gimana kayak wicis kayak ria wicis wicis oh my god lu kan terlihat happy banget nih orangnya biasanya orang yang terlihat happy itu adalah orang yang paling tersakit kapan lu pernah merasakan diri lu sangat tersakit oh gua cerita deh boleh kan ada back sound ya ada back sound eee itu apa maksudnya oh mcdonnell arut pampia ga ada sedih-sedih ga ada sedih-sedih jadi gua pernah eee dulu cg enggak 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 gua ini sih dikasarin cowok gitu kasar 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 ga begituin kayak enggak beneran kayak dari omongan gitu jadi gua sempet kayak trauma sama cowok sebenernya ada waktu itu itu dari segelah sisi kasar ya pokoknya kasar deh semua itu kayak gitu gitu hahaha terus apapun kasar itu ya diapain pun tetap kasar gua ya kasar enak dong enak dong enak dong enak dong kasar enak dong kasar agak ambigu ya agak ambigu tapi lu akhirnya lu trauma dan akhirnya lu bisa enggak akhirnya gua bisa enggak kuat enggak kuat enak pak enggak pokoknya awal gua trauma gara-gara sikap si kampret itu kayak gitu lah karena menurut gue gua lebih kalo kasar omongan lebih nyalekit aja sih menurut gue iya tapi dia main tangan gak? kalo gini main tangan gak sih? kayak cukup gigit gue kalo cuma narik doang enggak enggak ya cuma kalo narik enggak enggak ya tapi kenceng gitu loh main tangan main tangan ya? sampai bekas gak? enggak sih kayak merah gitu sih kayak merah iya 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 langsungin iya tapi enggak 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 cuma kayak parah aja sih oke berarti di sikap lu yang sangat ceria itu maksudnya ada hal yang sangat dalem di diri dulu ya tapi pengalaman paling bahagia lu apa? eh pengalaman paling bahagia gue iya dikasih hadiah kek dikasih hadiah ikan cupang tetep kesitu lagi hahaha pengalaman paling bahagia hmm enggak ada kayaknya dia kayak susah banget kayaknya susah deh nih gue kayaknya nih enggak ada ya? ya kalo ada sih maksudnya kayak ya kalo pengalaman bahagia paling kalo ngumpul sama orang tua ya karena kan kalo lagi bareng maksudnya karena kan bokap nyokap udah udah pisah kan tapi kalo misalnya lagi barengnya tuh itu yang paling bahagia menurut gue vibesnya dapet iya itu yoh om indagmal banget ya terimakasih obrolan kita yang gak penting ini semoga kalian mendapatkan sesuatu semoga kalian mendapatkan hidayah dari apa yang kita obrolin hmm ih sangat bermuat banyak quotes-quotes yang keluar hmm kayak gimana tuh tadi ya itu besar pendek-panjang tadi itu itu quotes yang sangat penting terimakasih karena sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe enggak channel pamit ku ila brengway follow instagram dia bnkmhsr assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum